Halo sahabat sukses, apa kabar ya? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, semangat, antusias, kemudian punya mimpi besar yang lebih dasyat ya. Oke, sahabat saya mau cerita, kekuatan tujuan itu bisa menggerakkan semangat kita, aktivitas kita ya. Dulu waktu saya SMP sampai kelas 2 saya di Boyolali, pengen pindah ke Jakarta, pengennya si kuliah di UI gitu ya. Jadi dari sejak SMP kakak saya bilang kamu kalau mau masuk UI harus SMA-nya kalau bisa di Jakarta, kalau masuk SMA di Jakarta, bagusnya sih SMP-nya juga di Jakarta karena ada sistem rayon. Akhirnya kakak saya mendatangi kepala sekolah SMP Negeri 10 Sumur Batu dan ternyata nggak bisa pindah ke situ. Syaratnya harus juara umum, bukan juara kelas, juara umum. Ketika saya dikabari oleh kakak saya ya saya katakan siap. Nah sejak itu saya belajar sungguh-sungguh, saya baca, saya habiskan waktu untuk belajar, saya lihat rapot juara umum yang ada yaitu kalau nggak salah namanya Mas Purnomo, sama Mas Wanto ini dua orang yang hebat. Kemudian saya pelajari rapot-rapotnya sampai saya simpulkan sepertinya saya bisa samakan nilainya. Dan ada satu titik lemah yang saya bisa memenangkan yaitu di pelajaran olahraga. Nah betul saja ternyata sejak itu saya semangat, antusias, belajar. Kemudian saya berhasil menjadi juara umum di sekolah itu dan saya pindah kelas 3 di Jakarta SMP Negeri 10. Kemudian saya masuk bisa SMA 1 dan kuliah di UI. Nah teman-teman di dalam video ini saya mau cerita bahwa tolong share your experience. Experience. Jadi share pengalaman Anda itu kan nggak bisa dicontek oleh orang lain ya. Pengalaman Anda, perjalanan hidup Anda, apa yang Anda alami. Bahkan ada orang yang mengatakan buku bukanlah buku kalau bukan bercerita tentang pengalaman. Kalau kita kutip, 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 ambil, ambil, ambil mungkin itu jadi bukan buku yang bagus. Begitu juga dalam training ya Anda harus banyak share tentang pengalaman Anda. Nah ini akan sangat berharga karena trainer lain nggak punya. Misalnya Anda mau beri contoh kalau Anda seorang sales trainer, ya Anda pas pengalaman Anda beli saja. Jadi kadang-kadang iseng saja ya. Istri saya suka memprotes, ayah kok begitu padahal saya sedang explore gitu ya. Misalnya saya beli halogen gas cooker, halogen gas cooker padahal kita bisa buka di handphone harganya mungkin 10%nya dari yang dia tawarkan. Jadi saya share pengalaman, saya beri kamera yang orang itu menipu saya, saya iain dulu, saya bayar dulu sampai di rumah saya print harga yang hasilnya bagaimana. Saya minta kembali gitu ya ketika saya mau mengajar tentang misalnya dunia ini sudah datar dalam arti transparan, semuanya mudah diketahui. Nah saya bikin pengalaman-pengalaman berbelanja, saya bikin pengalaman-pengalaman membeli. Jadi ketika saya mau ngajar waktu itu di Indomaret, saya sering ke Indomaret, saya perhatikan sampai ada susu kecepit kulkas pun saya tahu, bahkan kadang-kadang saya foto. Saya mau ngajar di edge hardware, saya ke edge hardware, saya beli barang-barang yang unik sampai saya perhatikan gimana SPG itu gitu ya. Saya belanja banyak keliling-keliling untuk mencari bahan. Nah ketika kita punya kejadian yang unik itu bisa kita jadikan contoh-contoh. Begitu juga di dunia motivasi, di leadership, itu kalau Anda punya pengalaman sendiri mungkin tentang mendrive orang, memimpin orang, memimpin sebuah project. Nah cerita Anda ini kuat, ini strong content. Kalau Anda ngambil contohnya misalnya Bill Gates, pasti sudah ribuan trainer bicara atau cerita tentang Bill Gates. Kalau Anda cerita tentang presentasinya Steve Jobs, pasti sudah ratusan trainer, presentation skill sudah cerita tentang Steve Jobs. Tapi kalau Anda cerita tentang kesuksesan Anda atau kejadian yang Anda alami, tidak bisa dicontek. Ketika Anda, Pak bagaimana kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan dalam training, misalnya komputer usaha. Nah saya punya pengalaman, ketika di Oriflain ternyata notebook yang akan menampilkan slide ada masalah, saya ceritakan. Jadi itu unik, tidak bisa dicontek oleh orang lain. Nah teman-teman, sebagai trainer, sebagai pembicara, langkah baiknya Anda itu explore terus, bahkan Anda by design mengenai materi-materi Anda. Cari pengalaman-pengalaman Anda, tarik kembali atau Anda bisa melakukan experience apa, experiment, supaya experiment itu kita jadikan cerita experience di kelas. Yuk teman-teman, lakukan itu terus untuk membuat pengalaman-pengalaman kehidupan Anda yang sesuai dengan materi training Anda. Itu pasti akan membuat konten Anda menjadi strong dibanding hanya Anda baca buku, Anda ceritakan, kemudian Anda lihat video, Anda ceritakan. Karena ketika yang benar-benar Anda alami sendiri, Anda design untuk mengalami itu juga sendiri, maka ketika di kelas Anda ceritakan, konten Anda itu jadi strong, jadi unik, tidak bisa dicontek oleh orang lain. Karena memang cerita itu adalah milik Anda, Anda tidak bisa mencontek kisahnya Tony Christiansen yang tidak punya kaki, Anda tidak bisa mencontek ceritanya Pak Andri Wongso yang sekolah dasar tidak tamat, dan banyak lagi trainer-trainer yang kontennya jadi strong gara-gara memang itu own ya, milik mereka sendiri. Ya teman-teman, yuk explore, share your experience, itu akan menjadi strong konten. Terima kasih, see you di video berikut. Terima kasih, see you di video berikut.